Hai Sobat 21, tanggal 24 Desember, ASI 2 mulai tayang di bioskop. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Ayo berani ke bioskop. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like channel Youtube Sinema 21. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik, selamat nonton. Terima kasih telah menonton. Agak-agak. Enggak, gak maksudnya. Yang paling menyenangkan ya apa ya, selalu bekerja sama dengan orang-orang baru itu buat saya itu selalu menyenangkan gitu kan. Sebenarnya juga belum kembali. Ini yang kedua kali, cuman yang sebelumnya belum pernah beradu peran lah ya. Tapi ini film kedua yang akhirnya bisa berperan dengan seorang Marsha Timothy gitu. Saya banyak belajar juga. Begitu juga dengan Aryo Bayu gitu. Dan Mas Rizal ini film kedua juga buat saya. Menurut saya itu pengalaman yang menyenangkan karena saya bisa mendapatkan hal baru dan banyak belajar. Kalau yang tidak menyenangkannya adalah makeup-nya lama banget. Dan mungkin karena keriwuhan-keriwuhan dan keributan harus pasang rambut, harus pasang kuku panjang, makeup efek, dan mata itu kurang nyaman kali ya. Gak nyaman lebih itu sih. Sama takut ngaca ya? Iya, karena saya orangnya penakut. Jadi setiap habis ngaca, kalau udah di makeup-in itu, saya rada males. Saya aja males apalagi tahu. Tujuh tahun lalu, ada kejadian aneh menimpa cucunya. Katanya diculik setan perempuan. Namanya Asi. Aku happy banget, seneng banget, bisa main sama Ibu Dhani, sama Ibu Caca, sama Om Bayu, dan pemain semuanya. Pokoknya... Kenapa duduknya harus gini? Aku seneng banget deh, bisa main sama orang-orang yang udah jago banget actingnya. Terus waktu casting waktu itu dikasih tahu, dapet kamu apa-apa yang... Aku nangis... Ih, terharunya? Iya, bener. Takut, takut gimana ya. Paling kalau misalnya di Buda ini, kalau malem-malem, itu suka menim-dim-dim. Malesin gitu ya, malesin. Malesin, apalagi kalau udah pakai sopun yang putih semuanya. Ih, serem. Kebetulan kita tuh udah kenal sebelumnya, jadi udah berteman gitu. Yang baru pertama kali ketemu, baru sih, anak kecil ini. Jadi, kita kayaknya, kalau aku sih ngerasanya nggak ada kesulitan untuk berkomunikasi atau bertukar pikiran, setiap scene gitu. Terus kita selalu punya waktu tuh untuk diskusi dulu, bareng-bareng pemain sama bareng sutradara. Dan enaknya karena kita udah kenal sebelumnya, walaupun ini pertama kali sama Dandis, satu frame. Sama Bayu, nggak pernah sih, dulu pernah. Tapi ini yang paling banyak. Jadi, kita tuh, aku ngerasanya nyaman banget. Senang gitu. Dan kalau sama si kecil ini, walaupun baru pertama, dia tuh sangat memudahkan untuk aku untuk bisa mendapatkan chemistry, untuk bisa menyatukan energi bareng dia tuh sangat-sangat enak. Dan kalau aku jujur, sangat terbantu dengan keberadaannya dia sih. Dengan auranya dia itu loh. Yang padahal enak menyebalkan, tapi kita semua jadi sayang sekali sama dia, walaupun dia tuh cerimis banget kalau dilokasi. Chemistry, saya juga ngerasa chemistry kita tuh sampel gampang banget ya. Maksudnya nge-blend-nya, nyambung-nya untuk senang pemain, termasuk sama kru dan sutradaranya juga gitu. Karena saya ngerasanya, kita semua tuh kemain mudah berusaha untuk membuka diri supaya chemistry-nya nyambung gitu. Termasuk dia juga sangat memudahkan kita, approachable ya, semuanya tuh approachable gitu. Jadi chemistry-nya tuh, somehow, sangat mudah untuk nge-blend dan nyambung gitu. Mungkin kalau awal syuting kan baru pertama nih ya, jadi masih agak geruk-geruk. Dia diam dulu kalau baru ketemu ya. Iya, diam dulu. Kita tertipu. Diam dulu, sosokan kalung gitu. Masih malu-malu, tapi kalau lama-lama udah sering ngobrol, jadinya kalau syuting ya udah biasa gitu, udah deket gitu. Gitu? Ya? Mudah. Cukup asik! Agak saya! Mulai sekarang? Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!